Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saya ingin memastikan dari aplikasi kita kalau siswa kita itu masih selama mengerjakan Hai atau selama pembelajaran jarak jahuni dia masih di lokasi masih di Jakarta gitu oke caranya adalah di site-administration kemudian saya pilih user saya brush usernya oke sebagai contoh misalnya saya pingin Abdulwaris ini Oke saya pingin seberapa sebetulnya kegiatannya dia itu dia kegiatannya itu dia aktifnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa oke ya pertama dari tanggal berapa sampai tanggal berapa oke saya tinggal pilih di all logs oke dari grafik ini ketahuan dia mulai aktif itu dari tanggal 17 sampai tanggal 19 kemudian banyaknya timnya grafik ini jadi banyaknya yang dia klik Oke kalau semakin tinggi berarti dia semakin aktif banyak mengerjakan sesuatu mungkin ini tanggal-tanggal pada saat tugas akhirnya jadi dia mulai aktif itu dari tanggal 17 Maret sampai tanggal 19 April Oke nih ya jadi ini adalah real dari kegiatan aktif siswa atau namanya seluruhnya seluruhnya seluruh log log yang dia lakukan oke nah sekarang saya pingin memastikan nah ini semuanya ada detail kerjaannya tanggal 17 nah ini mulai dari oh dia tanggal 17 April ya nah ini dia mengerjakan apa-apa dia mengerjakan apa saja oke oke ya sekarang saya memastikan juga pengen pastikan seluruhnya dia mengerjakan ini jangan-jangan ini di kampung orang tuanya oke nah caranya saya tinggal ini saya tinggal ini saya copy aja ini saya klik saja ini sebelumnya dia mengerjakan nih kalau dia IP-nya sama-sama nih berarti ini dalam satu lokasi ini oke kemudian saya klik IP-nya ini kemudian saya masukkan IP address-nya oke saya klik go nanti akan memunculkan Oh jadi kita bisa memastikan kalau IP ini si Abdul siapa tadi waras tadi dia adanya di Jakarta Oke jadi kita bisa memastikan kalau peserta didik kita memang tidak kemana-mana menang di Jakarta oke ya itu oke jadi dari situ sudah tahu apa yang dia kerjakan selama dia kerjakan diaktif dari tahun berapa sampai tahun berapa kemudian dia kita bisa memastikan dia ada masih ada Jakarta selain itu yang paling penting juga sebetulnya dari kita bisa ngeliat nih paling gampangnya adalah ini great great overview itu adalah setiap nilai yang sudah dikasihkan guru kayaknya penting juga ini kita klik saja nah ini adalah ini adalah nilai rata-rata yang sudah dikerjakan selama kalau pas di saat tugas akhir ini adalah nilai yang didapatnya rata-rata tutorial siswa akan tidak mengerjakan apa banyak kosongnya nilai dari prakarya ini nilai dari bahasa Indonesia ini rata-rata ini udah jadi kalau untuk laporan bagaimana nilai selama rata-rata ya inilah Hai Oke demikian kira-kira untuk review seberapa apa sistem kita bicaranya mengatris kegiatan siswa dan lokasinya serta laporan tentang ini oke wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh